Sektor pariwisata Musim liburannya tidak konsisten Hingga peluaran operasional yang tinggi Pertama, fluktuasi jumlah wisatawan Kadang ramai, kadang sepi Ini membuat pendapatan kita tidak stabil Misalnya di musim liburan Penginapan dan tiket wisata laris manis Tapi di luar musim bisa sepi banget Gimana kita bisa bertahan di masa sepi ini? Nah, ini harus kita perhatikan Solusinya, kita perlu diversifikasi layanan Jangan hanya andalkan satu jenis layanan Misalnya, selain menyediakan penginapan Kita bisa tambah layanan lain Seperti paket wisata, event organizer Atau rental pendaraan Dengan diversifikasi, kita bisa tetap dapat Pemasukan meski jumlah wisatawan Sedang turun Pengeluaran operasional yang tinggi juga jadi tantangan Bia listrik, air, perawatan fasilitas Gaji karyawan, semua itu harus kita Kelola dengan cermat Gimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan mengadopsi teknologi Misalnya, menggunakan sistem manajemen hotel Yang terintegrasi untuk memantau penggunaan listrik Dan air, sehingga Kita bisa mengontrol biaya lebih baik Selain itu, kita bisa memanfaatkan energi terbarukan Seperti panel surya Untuk mengurangi biaya listrik Tantangan lainnya adalah Rencana keuangan yang matang Banyak usaha pariwisata Yang hanya fokus pada keuntungan jangka pendek Tanpa memperhitungkan jangka panjang Ini bisa jadi bumerang buat kita Kita perlu buat rencana keuangan jangka panjang Tentukan target pendapatan dan pengeluaran kita Buat anggaran untuk perbaikan dan pengembangan Serta sisihkan dana darurat Untuk kondisi tak terduga Dengan perencanaan yang baik Kita bisa lebih siap menghadapi segala kemungkinan Arus kas yang sehat adalah kunci kelangsungan bisnis Jangan sampai kita kehabisan uang tunai di saat butuh Maka dari itu, pengeluaran kas yang baik sangat penting Selalu catat setiap transaksi Baik pemasukan maupun pengeluaran Gunakan software akutansi untuk memudahkan kita Memonitor arus kas secara real-time Selain itu, jangan lupa untuk selalu memisahkan Rekening bisnis dengan rekening pribadi Agar keuangan kita lebih teratur Terakhir, dalam bisnis pariwisata, kita harus siap menghadapi krisis Seperti pandemi atau bencana alam yang bisa mempengaruhi jumlah bisatawan secara drastis Di masa seperti ini, kita harus bisa mengambil keputusan finansial yang tepat Pastikan kita memiliki dana darurat yang cukup Dan jangan ragu untuk melakukan penghematan Atau penyesuaian operasional jika diperlukan Fokus pada layanan yang tetap bisa menghasilkan pendapatan di masa krisis Seperti layanan online atau pengeriman Mengelola keuangan di sekitar pariwisata memang penuh tantangan Tapi dengan strategi yang tepat, kita bisa mengatasinya dan tetap berkembang Diversifikasi layanan, penggunaan teknologi, perencanaan keuangan yang matang Pengelolaan kas yang baik Serta kesiapan menghadapi krisis adalah kunci suksesnya Semoga tips dan solusi yang kami bagikan kali ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Belajar keuangan bisnis, jadi ilmu keuangan Terima kasih telah menonton!